Indonesia tengah berusaha membuat kapal perang secara mandiri Fregat Merah Putih, OVV-90, kapal cepat rudal, LPD hingga LSTT semua dibuat Indonesia Bahkan Indonesia menggandeng perusahaan kapal perang dari Jerman, Aweking, dan Rasmusen Untuk membangun kapal survei bawah air Pembangunan kapal perang ini semua dilakukan di dalam negeri Indonesia Tujuan Indonesia mandiri membangun kapal perang supaya tak tergantung negara lain Jika mau punya militer kuat dan besar, Indonesia harus punya industri pertahanan mandiri Baik pembuatan alusista, matra, darat, laut, dan udara Presiden Jokowi Dodo menegaskan Kemandirian industri pertahanan dalam negeri harus terus didorong dengan peningkatan SDM Presiden juga ingin kementerian terkait agar menggunakan anggaran pertahanan secara cermat Sehingga alusista yang didapat, tepat guna, dan modal yang dikeluarkan bisa diputar kembali di dalam negeri Ketika sudah berhasil memberikan alusista yang dibutuhkan Presiden bakal menuntut militer Indonesia lebih mampu bertindak menjaga kedaulatan NKRI Meskipun demikian, langkah Indonesia mencoba mandiri dalam industri pertahanan sangat terjal jalannya Seorang insinyur Indonesia yang sudah mendesain ratusan kapal yakni Kak Harudin Jenot Yang saat ini menjabat CEO PT. PAL mengungkapkan Ada pihak asing yang tak ingin NKRI mendiri membangun produksi kapal perangnya Kata Kak Harudin, kita bisa lihat bagaimana dulu ketika di era krisis moneter 98 Bagaimana berbagai pihak itu ingin meruntuhkan proses-proses industrialisasi yang telah dibangun di dua pilar Di dirgantara PT. DI dan maritim dengan PT. PAL Usaha-usaha ke sana untuk meruntuhkan itu semuanya sudah jelas kelihatan secara kasat mata Dan itu masih terbawa terus bahwa kita tidak mampu membuat kapal perang dan sebagainya Untungnya saat ini publik Indonesia sudah sadar dan mendukung bahwa kemandirian membuat kapal perang Mutlak harus dikuasai bangsa ini Terima kasih telah menonton